Intro Babak Championship Series BRI Liga 1 musim 2023 Liga 2024 menjadi tonggak sejarah persepak bolaan Indonesia Untuk pertama kalinya, video asisten referee atau VAR Diterapkan secara resmi di kompetisi kasta tertinggi tanah air Sebelum diimplementasikan di pertandingan, ada tahapan penting Yang sempat dijalani oleh PT Liga Indonesia Baru Selaku operator kompetisi dan klub-klub kontentan Championship Series Tahapan yang dimaksud yaitu sosialisasi Sosialisasi merupakan fase yang krusial dalam implementasi VAR Sebagai sebuah barang baru dalam persepak bolaan Indonesia Tidak semua orang telah memahami aturan-aturan dalam penggunaan VAR Misalnya, pemahaman bahwa ada 4 aspek yang menjadi objek pengecekan VAR Pertama, goal or no goal Kedua, penalty or no penalty Ketiga, red card or no red card Dan keempat, mistaken identity Sebagai tahap awal, PT LIB melakukan sosialisasi keempat klub kontentan babak Championship Series Dimulai dari Persib Bandung Kemudian menyusul ke Bali United FC Borneo FC Samarinda Hingga yang terakhir, Madula United FC Kehadiran VAR sendiri khususnya di babak Championship Series BNI Liga 1 2023-2024 Disambut positif oleh para pemain Berikut ini tanggapan mereka Hai Sobat Liga Tadi LIB baru saja mensosialisasikan penggunaan VAR ke Bali United Dan disini juga ada Bang Haudi Halo Bang, apa kabar? Terima kasih Baik Aku mau tanya-tanya sedikit nih Bang tentang sosialisasi tadi Menurut abang, penggunaan VAR di fase Championship Series ini diperlukan atau nggak sih? Ya, menurut saya dengan sepak bola sekarang sangat diperlukan untuk kita ya Apalagi dengan sepak bola semakin cepat, semakin modern Dan kita butuh karena semua kesalahan akan terjadi dimanapun Terus kalau abang pribadi, setuju atau tidak setuju nih dengan penggunaan VAR? Saya setuju Karena kita sangat butuh ya semua Karena kita sebagai manusia dari semua worksheet, pemain Karena punya kesalahan ya Makanya kita butuh VAR ini untuk membantu Untuk lebih memilih objektif ya Lebih bagus, lebih hal yang kita inginkan Sesuai peraturan yang diinginkan kita Ya, oke Terus menurut abang, ada nggak sih keresahan dari abang sendiri? Kalau ada penggunaan VAR, nanti bakal kayak gimana ya? Lebih leluasa atau nggak ya bermainnya nanti? Apa nanti dikit-dikit ada intervensi atau gimana? Ya pasti, kalau resah pasti ada ya Karena kita masih baru, kita butuh adaptasi, namun kita harus melakukannya dari sekarang, kapan lagi Jadi kita harus terus mencobanya untuk terbiasa dan adaptasi Karena efeknya juga kalau nanti ke siapa yang bermain di tim mas, ke level dunia juga akan berdampak lebih bagus lagi Ya, biar lebih maju lah sepak bola Indonesia ini Sudah sosialisasi VAR, para pemain serta pelatih, sihat semua supaya kita lebih paham ya Yes Tentang VAR Dan ya, kita sangat nikmati dan semoga bisa berjalan lancar di semifinal nanti Hai Sobat Liga, disini sudah ada Bang Diego, kita bisosialisasi penggunaan VAR di Klub Borneo FC Aku mau tahu nih Bang, gimana perasaan Bang akan digunakan VAR di Vese Championship Mary Liga 1? Kalau saya pribadi ya, senang, pasti main pemain bola senang biar sebab bola pertandingan lebih fair play Jadi tadi juga kita di edukasi ini tentang VAR, jadi ya kita senang Oke, jadi Bang itu support ya, bukannya takut ada VAR? Nggak, nggak, tidak takut Oke, mantap Terus perlu nggak sih Bang, apakah sudah urgent untuk Indonesia, Liga Indonesia terutama, mengimplementasikan VAR? Kalau saya pikir ya, sangat urgent Sangat urgent? Iya, saya banyak kejadian di lapangan, mungkin banyak yang goal, dibilang tidak off-site atau on-site, jadi ini penting buat kita Oke, ada pesan dan kesan untuk penggunaan VAR nanti? Oke, sepertinya untuk Liga mungkin? Untuk Liga ya, demi siapa bola Indonesia maju itu aja, kita butuh VAR sekarang, apalagi siapa bola modern ada VAR Jadi, ya ini bagus untuk Indonesia Bagaimana Bang, tadi kita kan tentu lagi sosialisasi tentang VAR, di JBL, dari seluruh Bang, gimana pasaran Bang ini untuk pembakai ini di pertandingan kelihatan? Kita dari pemain, sangat mengapresikasi kita semua, berharap memang dari sebuah-sebuah Indonesia sudah menggunakan VAR itu Yang kita pahami sekarang sih, setidaknya bagaimana pada saat nanti di lapangan di JBL series yang akan kita lalui, VAR yang akan dipakai di Indonesia itu benar-benar bisa dilakukan dengan baik itu Karena kita tahulah segala sesuatu yang baru, sesuatu yang baru ditandangkan di Indonesia, walaupun memang itu tidak baru di sepak bola gitu ya, cuma segalanya pasti ini untuk menutupi kekurangan kekurangannya sebelumnya gitu Tapi menurut Abang, penerapan VAR ini sudah diperlukan, belum sedikit lebih besar? Saya rasa sudah perlu mengingat banyak pertandingan-pertandingan yang mungkin kita bisa lihat beberapa elemen-elemen sepak bola seperti klub, pemain itu sendiri, masing-masing, dan mereka semua seperti berharap bahwa VAR ini segera bisa dilakukan di Indonesia Tentu saja kegiatan sosialisasi VAR tidak terhenti sampai di situ Kegiatan ini bakal kembali digelar secara menyeluruh sebelum kompetisi musim depan dimulai Tak hanya meliputi klub, sosialisasi juga akan menyentuh elemen-elemen lain Harapannya agar keberadaan VAR bisa semakin meningkatkan kompetisi Indonesia ke level yang lebih tinggi Dari drive yang dilakukan oleh... Terima kasih telah menonton!